Masya Allah Panas ini Pertanyaan Yang panas-panas Diringankan Saya Baca Dengan tanpa menyebut nama Menyebut nama itu Berkara yang kurang etis dalam sebuah majlis Nama-nama yang ada Karena nama-nama tadi Yang di luar negeri sana Itu perlu Supaya kita bisa mengetahui siapa gerangan Suruh yang ada Siapa gerangan ada di Yang barat Allah Kalau sekarang Toko-toko yang langsung Toko-toko nasional di Indonesia ini Jangan dulu Coba ya Di Banjarmasin ini Ada satu yayasan Yang mengaku berda'wah Di atas salaf Tetapi mereka selalu Mendatangkan da'i-da'i yang dekat Dengan Apakah mereka masih berada di atas Bagaimana dengan majlis Majlis yang mereka adakan Bolehkah menghadirnya Dengan alasan Untuk mengetahui Allahul mustahab Di antara Kalimantina azabullah Lembaga pendanaan Internasional Yang sekarang ini Ditunggangi oleh Pemahaman sururiya Adalah lembaga pendanaan Internasional Yang bernama Yaudurat dari Kuwait Yang tadi saya sebutkan Di antara pokok Mereka Yang awal dulu Ialah seseorang Yang bernama Abdurrahman Abdurhalid Lembaga ini Bukan semata-mata Lembaga pendanaan Laporan dari Para ulama kita Khususnya yang ada di Kuwait Lembaga ini Sudah melakukan Yang namanya Amal bayat Membayat Tokoh Lembaganya Dan itu merupakan Penyimpanan yang Sangat-sangat fatal Bayat dalam Islam Hanya Ditujukan kepada Penguasa Tunggal sebuah negara Presiden Di antara Ciri-ciri penyimpanan Sebuah beragam Baik Lembaga dakwah Atau lembaga pendanaan Atau pendidikan Dan semisanya Ketika ada Rakyat Baik Itu penyimpanan Mereka ini juga Melakukan Yang namanya Ikut serta Dalam Apa namanya Panggung Demokrasi Yang jelas-jelas Dalam Islam Yang namanya Demokrasi Adalah Kekufuran Para Lembaga-lembaga Lembaga ini Dijelaskan Dari para Masyai kita Terutama Dari Timur Tengah Dari Tentang-tentangnya Di sana Tidak ada Satu Tempat pun Yang dimasuki Alah lembaga Satu ini Melayang Kata-kata Perpecahan Dikalahkan Kaukus Dingin Terutama Perpecahan Dikalahkan Al-Sulat Dan dia Mengatakan Sunnah Yang ditanyakan Sekarang Bukan Lembaga ini Bagaimana Dengan Yang dibanjar Masyai ini Masalahnya Mereka mendatang Dari-dari Yang sangat Dekat Dengan Mereka Seseorang Yang memuliakan Adamanya Seseorang Yang memuliakan Adamanya Maka Dia akan Berupaya Untuk selektif Kalau mencari Ilmu agama Dia Seterangkan Tadi Dia Harus Selektif Dalam Menimba Ilmu Agama Bukan Karena Iq Pada Satu Ustaz Tidak Tapi Selektif Dipilih Pilih Jangan Semata-mata Terpukau Dengan Penampilan Bahirnya Atau Terpukau Dengan Gaya Bahasanya Atau Orasinya Atau Yang semisalnya Tapi Lihat Bagaimana Saya tak Terjandia Dalam Karada Allah Kalau Dikatakan Disini Sudah Dekat Dengan Lembaga Lembaga Pendanaan Internasional Yang Yang Sudah Dinyatakan 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 Masyair Kita Sebagai Lembaga Pendanaan Yang Bukan Semata-mata Dana Tidak Sampai Pada Tingkatan Penyimpangan Penyimpangan Yang fatal Maka Seseorang Muslim Yang Betul-betul Mengharapkan Kebahagiaan Dunia Akhirat Yang ingin Menjaga Agamanya Akan Menghindar Dari Itu Semua Maka Tentunya Nasihat Saya Pribadi Adalah Selektif Dalam Limba Ilmah Allah Selektif Dalam Limba Ilmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Menjadikan Agama Kita Seperti Tumpal Jangan Menjadikan Agidah Kita Sebagai Kelinci Percobaan Coba Coba Jangan Jangan Cuma Kapan Jangan Jangan Mengkatanya Saja Coba Saya Mau Datang Jangan Jangan Salah Datang Orang Tidak 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 Orang Tidak Masya Allah Tidak Apa Kalau Low Profil Orang Jika Enam Tidak Masalah Baik Baik Saja Penampilan Di atas Sunnah Ya Jubahan Juga Ya Menghidupkan Sunnahnya Rasul Sallallahu Sallallahu Dengarkan Ceramanya Baik Juga Ada Ayatnya Ada Hadisnya Pembawakan Keterangan Para Ulama Imam Ahmad Disebut Imam Malik Disebut Ulama Ulama Sekarang Disebut Satu Hal yang saya Sampaikan Pada Jamaah Sekali Yang Namanya Orang Menyimpang Yang Namanya Orang Yang Sudah Menyimpang Jangan Dikira Langsung Menyemburkan Penyimpangan Penyimpangan Dia Secara Arabian Dia Gampang Belum Bikar Langsung Berbikar Menyimpang 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 Gunung Tikar Gak pulang Ke rumah Tapi Yang Namanya Seseorang Menyimpang Menyimpang Itu Diumpamakan Oleh Al-Imam Al-Bahari Rahimah Al-Imam Al-Bahari Rahimah Diumpamakan Kayak Kalajeng Kalajeng Itu Biasa Menyembunyikan Kepala Sama Badan Menampakkan Apanya Menampakkan Sengatnya Ekornya Rahimah Begitu Ada yang dekat-dekat Ada yang mungkin Untuk Sengat Sengat Dalam Keadaan Orang Tari Tidak Siap Untuk Melepas Berta Untuk Sengat Langsung Bersengat Kena Rahimah Itu yang Memang Menyimpang Yang Memang Apalagi Orang-orang Yang mengaku Sebagai Ahlu Sunnah Apalagi Mengaku Sebagai Yang mengaku Sebagai Orang-orang Mendakwakan Dakwakan Salah Dia Itu Tidak Langsung Harokan Tidak Pelan-pelan Dia Sampaikan Ayat Hadid Terus Begitu Begitu Sudah mulai seneng Sudah mulai Mata Dekat 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 Terus Dikasih Pemahaman Yang Harap Allah Dikasih Pemahaman Yang Menyimpan Terus Dan Tidak Terasa Masuk Kepikiran Dia Masuk Pemahaman Dia Dengan Tanpa Sadar Dia Telah Menyimpan Dia Telah Menyimpan Dia Tegur Sama Temennya Pak Hati-hati Loh Pak Itu Orang Ini Masyukur Di kalangan Banyak Orang Yang Tidak Beres Siapa Bila Orang Orang Baik Baik Itu Siapa Bila Itu Tidak Bagus Saya Tau Itu Orang Baik Baik Muncul Jangan Orang Orang Belajar Dari Fulan Dari Alam Jangan Dari Sipulan Belajar Dari Setan Boleh Mulai Muncul Wah Di Rupanya Diajari Syukhat Oleh Ustaznya Ini Disitu Taklim Sama Iblis Permunculan Semacam Itu Kamu Sibullah Harus Waspah Sekiranya Tidak Penting Kita Menyebutkan Nama Tapi Yang Terpenting Harus Selektif Inna Hala Ilma Dinun Funghuru Amman Dah Huru Lagi Nabi Muhammad Sib Imam Tadi Iblis Menyatakan Demikian Ilmu Tidak Maka Lihat Dari Siapa Kamu Mengambil Ilmu Afan Dari Orang Orang Yang Betul Perlu Di Atas Sunnah Lahir Mati Mudah Mudah Mudahan Apa yang Sampaikan Pernahfah Alhamdulillah Tidak Tidak